Sebelum masuk ke videonya jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya Halo pasukan melon story by Ketemu lagi Bermimin disini Seperti biasanya Bermimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita Like videonya tinggalkan komentar dan absen terlebih dahulu di kolom komentar Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua grup kalian juga Buat kalian yang mau sawer kopi Mimin kalian bisa melalui link sawir ya Link sawir ya Mimin cantumin di deskripsi ya atau Mimin cantumin di video ini Terima kasih trakturan kopinya pasukan melonku salam ngebul santuy Disclaimer buat para penonton setianya story by Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata Segala tindakan dialog ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Seorang pria meminta maaf kepada rekan-rekannya Menyebutkan dia tidak mengindahkan saran mereka Karena ini studio bangkrut Dan rekan-rekannya mendengarkan permintaan maafnya melalui panggilan Pria itu melekat pada peralatan yang membuatnya tetap hidup Mengatakan dia tidak akan bertahan lebih lama lagi Dia bilang dia senang bisa membuat banyak cerita bersama rekan-rekannya Panggilan berakhir dan pria itu mengucapkan selamat tinggal pada mereka Penulis meletakkan tangannya di atas karya-karyanya Mengakui bahwa pada akhirnya karakternya adalah satu-satunya di sisinya Kematian mulai mengambil alih protagonis Pada saat itu Saat dirawat oleh seorang gadis Saat menghadapi gadis itu dan bertanya siapa dia Gadis menjatuhkan ember air dan tersandung Protagonis kami bangun dan bertanya mengapa dia ada di sana Tidak bisa berkata apa-apa Setelah banyak usaha dia berhasil duduk Pria itu bertanya-tanya apakah dia tidak mati Pria itu menemukan beberapa pakaian tergantung dengan usaha keras Dia berhasil berpakaian dan mengakui bahwa meskipun tubuh ini lemah Setidaknya dia bisa pulih pada saat itu Seseorang datang mengetuk pintu Seorang wanita mendobrak pintu Memanggil master protagonis Seorang protagonis terkesan melihat gadis itu Feng bernyanyi Wanita itu melemparkan dirinya pada protagonis Untuk kebangkitannya Memeluknya tapi segera Dia memperhatikan kelembutan tubuhnya dan menjadi bersemangat Si Nen menjauh dengan gerakannya dan meminta maaf untuk itu Dia berlutut dan mengatakan dia lupa sopan santun Ketika Yun memberitahunya tentang master Dia memanggilnya tuan dan bingung Tapi dia hanya bisa menatap gadis itu Yang lain akan senang melihatnya Dan master bertanya-tanya siapa yang lainnya Secara bertahap Semua orang ada di ruangan lain Seseorang sedang menuangkan anggur ke dalam gelas Si Nian mengenalinya dan memanggil Ming Untuk memberitahunya bahwa tuannya telah bangun lagi Protagonis terkesan dengan Orang di depannya Karena Ming adalah seorang pria iblis dengan telinga runcing Tuannya mengakui bahwa dia adalah vampir Ming Dan gadis itu menyekolahkannya karena tidak menyapa tuannya Ming tidak nyaman dengan sikapnya Tapi dia mendekat dan menyapa tuannya Tanpa mengubah ekspresinya Gadis itu meminta tuannya untuk mengabaikannya Karena suasana hatinya sedang buruk Dan menariknya untuk bertemu yang lain Di ini master mulai mengenali bahwa mereka semua Karakter dari manganya Segera setelah kurcaci Susan dan penggemar penebang Kayuli Datang untuk menyambutnya dan dia memperhatikan Dia bukan satu-satunya yang pergi ke dunia itu Lebih banyak orang muncul dan berkata Mereka bisa makan siang lebih awal Hari itu mereka adalah Zambi Liang Chang Bersama dengan Belain Dai dan master mengenali Mereka adalah orang-orang yang bersamanya Mengakui bahwa karakter Dia dan rekan-rekannya telah menciptakan Master mengingat kehidupan masa lalunya sebagai kartunis Zheng Feng yang meninggal karena penyakit Tapi dia kembali dikirim ke dunia yang dihuni oleh Karakter dari cerita-ceritanya Si Niae bersulang untuk semua orang Merayakan kebangkitan master Dia menyebutkan mereka akan memiliki yayasan mulai sekarang Master membayangkan itu hanya interpretasi Dan menanyakan apakah selama enam bulan dia tertidur Semua orang terkesan dengan komentarnya Dengan menjawab bahwa itu bukan hanya Tuhan Yang menderita sesuatu sejak dia koma Mereka semua menjadi orang normal Keajaiban gen itu akan menjadi masalah Agar Raja Iblis menjadi orang normal Dan tinggal di penginapan dekat kota Selain bertanya-tanya mengapa mereka bersikeras memanggilnya Tuhan Tapi dia mengerti dia tidak bisa memimpin mereka menuju kemuliaan Dan menanyakan keberadaan Mowen Si Nian menjadi khawatir dan meminta waktu sejenak Saat dia bangkit dari meja Dia melihat Si Nian pergi Dan ingat bahwa dia dan Bai adalah ciptaan teman-temannya Dan dia hanya membantu namun Mowen adalah ciptaan lengkapnya Dan membayangkan dia bisa sedikit relax jika dia melihatnya Tapi wanita iblis kembali dengan sebuah kotak Dan ekspresi serius Menyebutkan bahwa Mowen ada di dalam kotak itu Saat membuka kotak dia menunjukkan sebuah batu Mowen terus mengatakan dia tidak perlu makan atau minum Setelah beberapa saat dia menyegel dirinya di batu itu Master memutuskan untuk bersantai setelah makan Dan melihat batu Mowen Bertanya-tanya Mengapa ciptaannya tidak keluar dari batu itu Tapi batu itu tidak bereaksi terhadap komentarnya Protagonis kita mengakui bahwa makhluk seperti mereka Tidak akan pernah merendahkan diri di hadapannya Dengan itu dia mengembalikan batu itu ke tempatnya Dan percaya Yang lain hanya menunjukkan yang dangkal Wajah diri mereka sendiri tiba-tiba Dia mendengar seseorang mengeluh Karena seseorang tidak akan membiarkan dosa membalu tangannya Ming telah memotong tangannya dengan pecahan Dan mengatakan dia adalah vampir saat keluarga memuji Tapi vampir mengklaim Pemulihannya masih lebih cepat dari manusia Fan Li baru saja menerima Meninggalkan Ming untuk mengurus wadah yang rusak sendirian Ming ternyata Menanyakan apakah dia ingin berbicara Dan kata Ming menjijikan Master memulai serangkaian pertanyaan tentang tempat Dan menyebutkan bahwa Bai mungkin bisa Karena tidak mencoba memberitahu diri mereka sendiri Tapi vampir merespon Sejak dia koma saat Membayangkan bahwa dia mengalihkan kesalahan ke Master Pada Ming ini mengatakan Yang mengejutkan Master Untuk tidak meninggalkannya selama koma Dan bahkan lebih sedikit sekarang setelah dia terbangun Dan percaya itu akan menyentuh Bukannya Ming dia Menambahkan bahwa semua orang meninggalkan mereka Saat dia pergi Dan bayi itu Meninggalkan tuannya yang duduk di meja sendirian Jang membayangkannya seolah-olah Dan dengan demikian mengakui dia sebagai tuan mereka Pada saat itu Ming menyadari sesuatu yang aneh Dan menyadari bahwa tangannya sudah sembuh Menggabungkan semangat juangnya menjadi kuda Dan membunuh 3.000 orang di medan perang Semua penonton terkesan dengan ceritanya Master ingat bahwa Susain biasa menyelah Orang-orang dan bertanya-tanya Bagaimana pembacanya akan bereaksi terhadap itu Ia mengingat bahwa Simian selalu membuka rumah bordil Terlepas dari waktu di mana dia di dunia Dia ingat melihat ini di beberapa cerita Dan membayangkan jika tingkat sastra menurun banyak Dengan menyebutkan bahwa Meskipun tidak ada yang benar-benar stabil Menunggang kuda biru Ini membuat tuannya bertanya apakah Tapi dia memprovokasi tuannya Dengan mengingatkannya bahwa dia buta Di malam hari Semua warga berkumpul di depan sang majikan Zhang menjelaskan bahwa Bi telah berbicara tentang dunia itu Menyengat mengatakan bahwa itu tidak masalah Hanya ketika dia bangun sampai saat itu Mereka menyebutnya ditongfu atau longman Mengacu pada master Protagonis membayangkan bahwa Bahkan setelah mati Sampai dia memutuskan bahwa Nama kedua tampak lebih baik Adalah sekutu mengatakan Dia bahkan tidak memikirkannya Tapi sekarang dia pikir itu lelucon Jetty dia mengakui itu di dunia ini Apa yang membuatnya khawatir Dimana karakternya Master mengembalikan Mount Estone Ketempatnya Dan ingat bahwa permainan Jika dia adalah pemainnya sendiri Zhang memberi perintah kepada Cusan dan Van Lai Bai menyebutkan bahwa Istri kabin patroli Menderita infertilitas Dan akan mengirimkan pesona air padanya Bahwa dia mengutus Sinin Untuk menerima tamu mereka Pada malam hari orang buta itu Memerintahkan Liang Zhang dan Ahming Untuk membantu Sinin Wanita iblis itu menerima perintah Dia akan menagi para tamu Dengan harga yang cukup besar Mengakui bahwa Mereka benar-benar mengatur diri mereka sendiri Si Miang bertanya Jika makanannya tidak sesuai Dengan keinginan vampir Saat malam tiba Sang majikan menerima informasi tentang Kemajuan misi mereka Dia bertanya Apakah dia bisa membantu Dengan apapun Yang membuat tuannya kesal Diming ini Mengatakan bahwa Meskipun audisi Sudah berakhir Sepasang orang mendekati penginapan dan mengatakan bahwa Meskipun mereka menyebabkan banyak masalah Mereka tidak pernah datang untuk menyelesaikan akun Master percaya Akan lebih baik untuk menyerah memperhatikan mereka Dan vampir menyebutkan itu Itu tidak akan sesederhana itu Karena kekuatan pengikut mereka sangat besar Dan si Nian sudah menerima uang itu Meskipun dia tidak bisa tidur dengan itu Ming menambahkan bahwa Tuannya dapat membantu Jika dia mau Lan Cheng menunggu di depan tangga Melayani keamanan Ketika dia melihat tuannya mendekat Dia bertanya siapa yang mengirimnya ke sana Dan Cheng mengatakan Itu atas kemauannya sendiri Dia menyebutkan bahwa Dia akan lari setelah memecahkan vas Dan bertanya-tanya Apakah semua orang mengira Dia adalah beban mati Zhang Bi mengatakan Dia bisa melakukan apapun Yang menurutnya terbaik Dia tidak mau Tapi dia menambahkan bahwa Keselamatan tuan adalah prioritasnya Dengan itu Zhang tahu bahwa Dia peduli dengan tuannya Sementara itu Tamu mencoba mendekati Xin Yang Dan dia mencoba membuatnya sibuk Ming menatap tangannya Dengan pasak di dalamnya Sampai dia menusuk tangannya Yang tersayat di pagi hari Dan dengan itu Dia menjilat darah dari tangannya Dan mengulurkan kakinya Untuk merayu tamu Yang menggairahkan tamunya pria itu Menatapnya dengan penuh semangat Mengatakan Dia belum pernah melihat sesuatu Yang begitu indah dalam hidupnya Lalu dia mencoba Untuk berhenti sedikit lagi Mengatakan Dia masih memiliki lebih banyak Untuk ditunjukkan Xin Yang Melemparkan dirinya Ketempat tidur Dan berkata Dan tamunya Melihatnya semakin bersemangat Sementara gadis itu Melingkalkan lengannya di lehernya Sampai dia mendekati telinganya Dia mengganti pakaiannya Untuk membuat tamu lebih bersemangat Pada saat itu Dan bertanya apa yang mereka inginkan Liang menjelaskan Bahwa tuannya membawakan anggur kota yang terkenal Dan keamanan mengatakan Dia tidak tertarik Zambi mengatakan Mereka diperintahkan Untuk mengirimkan anggur Jetty keamanan Menata protagonis Dia memberitahu Keduanya masuk Dan Zhang berterima kasih padanya Sambil mengamati Fas anggur Sementara itu Sinia membahas Stokingnya lagi Tamu terus memintanya Untuk melepas Stokingnya Dan dia mencoba Untuk berhenti Memintanya Untuk tidak terburu-buru Sambil mengeluarkannya perlahan Sinia melingkarkan Stokingnya Di leher pria itu Dan menariknya Mendekat dengan Stokingnya Mengatakan Dia akan memberikan Apapun yang dia inginkan Dan Master mengakui Bahwa itu adalah Momen yang tepat Zhang memukul Fas di kepala penjaga Bernyanyi Mengencangkan Stokingnya Di leher pria itu Dan mulai mencekiknya Sebuah pintu terbuka Dengan jepit rambut Di tangan Feigi Ambruk Tak sadarkan diri Sementara Mie mengawasinya Gadis itu bertanya Apakah dia masih hidup Bagaimanapun penjaga selamat Dari serangan Master Dan menyerangnya Menarik pedangnya Zhang khawatir Saat dia melihat musuhnya Mendekatinya Liang bersiap Untuk membantu tuannya Dan menarik senjata Tersembunyi Dari lengan bajunya Ketika pendekar Mencoba untuk Memukul Master Protagonis kami Terkesan dengan Apa yang terjadi Selanjutnya Pada saat itu Zambi terkena serangan Pendekar pedang Dia berhasil Mendaratkan pukulan langsung Pada pendekar pedang Dan berakhir Dengan keduanya Tertusuk oleh serangan Pendekar pedang Mengakui bahwa Lawannya adalah Mayat hidup Penjaga itu Melepaskan cahaya biru Dan membayangkan Jika itu adalah Energi internal pendekar Atau kainya Dia menemukan sesuatu Yang cukup berharga Musuhnya berdiri teguh Dan Master Membayangkan bahwa Dia siap untuk bertarung Saat memasuki ruangan Pendekar tersebut Membuka matanya Aura ungu muncul Di hadapannya Dan Ming bergegas Ke arahnya Pendekar pedang Bersiap menghadapi Vampir Protagonis kita Sudah meramalkan Bahayanya Dan mencoba Memperingatkan Ming tentang Langsung pendekar Pemogokan Ming akhirnya Ditusuk Dan terdorong Mundur oleh serangannya Tuntutan pendekar pedang Mempertanyakan Siapa mereka Tapi ini Semakin menggairahkan Ming Yang mulai Tertawa gila Jang menonton Adegan itu Vampir Membuka mulutnya Dan tarinya muncul Dengan itu Dia menggigit Leher pendekar itu Dengan kuat Menyebabkan Pendekar tersebut Berteriak keras Sambil berusaha Menjaga pendangnya Tetap stabil Ming melepaskan Korbannya Dan membiarkannya Jatuh ke tanah Pendekar itu Jatuh ke tanah Memukul Kepalanya Dengan keras Dia mengenali Sensasi itu Dan menjadi Lebih bersemangat Dengan itu Sepasang sayap besar Muncul di punggungnya Sementara tubuhnya Memancarkan energi Yang kuat Duh sayang Sementara tuannya Terkesan dengan itu Mereka percaya bahwa Mereka mungkin Memulihkan kekuatan Mereka juga Tubuh untuk dapat pulih Dia mulai Mempertanyakan Ning Dan jika dia tahu Bagaimana dia pulih Itu karena Kebangkitan master Yang menggairahkan Sinian Yang menatap Sang majikan Dengan tatapan lapar Karena ini Membuatnya percaya Bertanya-tanya Apa yang ingin dia lakukan Mengatakan Dia akan membawanya Ketempat untuk Beristirahat Sambil menatapnya Lebih lembut Pertanyaan liang Jika Ming akan pulih Lebih baik tidur Di peti mati Dan dia mengatakan Bahwa hidup Membutuhkan rasa ritual Jambi menjawab Bahwa dia lebih Suka tidur Di tempat tidurnya Dan baru Mulai melakukannya Liang mengatakan Bahwa dia bukan Lagi orang normal Suara itu Muncul menanyakan Apakah mereka Hampir mengalami Kecelakaan Ming menjawab Bahwa itu Adalah kesalahannya Karena dia percaya Bahwa hanya dunia Seperti ini Bisa memberi Mereka kesenangan Visi awal Dunia sukses Dan mengatakan Dia akan Menginterogasi tamu Yang mengesankan Mitranya Dengan permintaannya Bayi percaya Bahwa Tuannya Tidak akan melakukan itu Dia akan Meminta bantuannya Vampir mengingatkan Bahwa prosedur Harus diikuti Jika itu Alasan Ming memulihkan Kekuatannya Meskipun Setuju Untuk bertindak Diam-diam Saat Meninggalkan Ruangan Sementara Mereka berdua Setuju bahwa Mereka Tidak bisa Meninggalkan Ming percaya Bahwa ciri khasnya Adalah Sang Master Setelah memberitahu Master bahwa Dia tidak akan Meninggalkannya Dan mungkin Kesembuhannya Ada hubungannya Dengan tuannya Sejak mereka Tiba di dunia itu Dan kebangkitannya Memulai hubungan Dengan itu Liang dan Ming Terus membahas Sang majikan Hingga Ming Meminta untuk Menutup peti mati Dan Liang Meninggalkan Zheng di kamar mandi Bersalah tentang Kematian penjaga Dan Bayi Memintanya Untuk Menginterogasi Masih tamunya Tapi Master Lebih suka Dia melakukannya Dan kemudian Hanya memberitahu Dia hasilnya Dan Susan Mengatakan Dia bisa Mematahkan Beberapa giginya Membayangkan bahwa Terlepas dari Tindakan mereka Atau mungkin Itu hanya akan Menjadi bagian Dari sifatnya Setelah Tiga jam Bersantai Tanpa kabah Tuannya keluar Dari kamar mandinya Dan menyadari Dia tertidur Pada saat itu Liang muncul Di belakangnya Dan Zheng Dikejutkan oleh Sekutunya Setelah pulih Master bertanya Apakah Interogasi Sudah selesai Dan Liang Mengatakan Tidak Keduanya Berbicara Dan tuannya Bertanya Apa yang Dia inginkan Menjadikan Gengsai Protagonis kita Karena Meskipun Dia tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dan Tanah Meletakkan Tangannya Di Bahu Tuannya Zombie Meskipun Tidak Mengerti Mengapa Dia Membicarakannya Master Memutuskan Untuk Menerima Permintaannya Dan Mengatakan Dia Mempercayai Mereka Semua Zheng Bilang Dia akan Memeriksa Interogasi Dan Bahwa Dia bisa Melakukan Apa yang Dia inginkan Lalu Dia meninggalkan Ruangan Meninggalkan Liang Di Sana Setelah Berdiri Diam Beberapa Saat Liang Mulai Merasakan Kakinya Menyerah Sampai Dia Jatuh Ke Tanah Duduk Dan Merasa Malu Atas Apa Yang Dia Lakukan Pada Saat Itu Energi Mulai Memenamkan Diri Dari Lukanya Saat Makan Siang Di Luar Ruangan Dan Itu Membuatnya Lebih Menarik Penginapannya Berada di kota Bernama Hucu Di kabupaten Bifang Selain kabupaten Ini Ada Enam Lainnya Dan Ibu kotanya Berada di Tencing Kaunty Seratus Tahun Yang Lalu Di Wilayah Ini Terjadi Perang Antara Yan Dan Para Bandit Gurun Melibatkan Lebih Dari 10.000 Orang Di Satu Sisi Perang Terjadi Karena Divisi Bandit Dan Di Sisi Lain Itu Adalah Kesalahan Yan Selatan Tambahan Tiga Kerajaan Terdekat Sedang Mengamati Yang Membuat Yan Fokus Pada Tanah Tengah Mereka Dengan Demikian Dunia Didominasi Oleh Empat Kerajaan Dengan Beberapa Pengecualian Dari Beberapa Negara Kecil Master Mendengarkan Ceritanya Dan Orang Buta Itu Berkata Ada Satu Lagi Hal Yang Menarik B Mengatakan Bahwa Dunia Ini Memiliki Sembilan Tingkat Kekuatan Dengan Satu Menjadi Yang Tertinggi Bahkan Tidak Masuk Kedaftar Ini Tapi Mengakui Bahwa Dia Bersemangat Mereka Mendiskusikan Memulihkan Posisi Mereka Mereka Perlu Mengeluarkan Seseorang Dari Kekuasaan Jang Menjadi Bersemangat Pasukan Ke pusat Kota Hujua Setelah Menjelaskan Bagian Kedua Bay Meminta Tuan Untuk Meninjau Kembali Rencananya Yang Membuatnya Mengakui Ini Membuat Jang Merasa Kecil Hati Dengan Begitu Banyak Kujian Dan Bay Menjelaskan Bahwa Ini Membuat Tuan Semakin Berkecil Hati Keduanya Mulai Mendiskusikan Seberapa Besar Dia Mempercayai Sekutunya Sampai Bay Cuk Ia Berterima Kasih Atas Kepercayaan Sang Majikan Saat Memakan Daunnya Dia Harus Menjaga Jarak Tertentu Darinya Karena Dia Mengamah Tiba Di Sore Hari Itu Sampai Dia Mendengar Suara-suara Yang Datang Dari Salah Satu Kamar Dan Pergi Untuk Memeriksa Apa Yang Terjadi Yang Bertanya Apakah Itu Peta Topografi Dan Menarik Perhatian Kurcaci Tuksan Mengakui Kecerdasan Master Dan Dia Punya Dan Menyerahkan Palu Kepadanya Untuk Melanjutkan Pekerjaannya Sementara Dia Pergi Untuk Memeriksa Tempat Lain Dan Akhirnya Batuk Batuk Karena Inilah Siapa Sensor Gelincir Dan Kehilangan Keseimbangannya Tapi Saat Dia Akan Mementurkan Punggungnya Ke Lantai Berhasil Menghindarinya Dengan Mengangkat Dirinya Dengan Jarinya Benar-benar Bersemangat Master Mengakui Bahwanya Setelah Malam Sebelumnya Dengan Itu Dia Mendekati Sebuah Ruangan Sampai Dia Mendengar Suara Keras Dan Kehilangan Keseimbangannya Membuatnya Bertanya Apakah Tuannya Baik-baik Saja Protagonis Bangun Tiba-tiba Benar-benar Tersipu Menatap Payudaranya Dan Dia Bilang Dia Ada Di Sana Untuk Mengantarkan Pakaiannya Dia Menyelesaikannya Dengan Mengatakan Bahwa Dia Menghabiskan Enam Bulan Membuat Berbagai Pakaian Untuknya Dan Sine Mencatat Bahwa Mereka Masih Cocok Untuknya Tuannya Mengatakan Dia Kehilangan Orang Tuannya Sebagai Seorang Anak Jeti Kami Tidak Menyuruh Siapapun Membuatkan Pakaian Untuknya Selama Bertahun Tahun Dosa Mengambil Tangan Tuannya Dan Meletakkannya Di Dadanya Mengatakan Bahwa Dia Bisa Bertindak Sebagai Ibunya Jika Itu Menyenangkannya Dia Berkata Dia Bisa Melakukan Apapun Yang Dia Mau Dengan Ibunya Karena Dia Hebat Dalam Berakting Dengan Itu Dia Mengakui Itu Dibandingkan Dengan Semua Sekutunya Dia Yang Paling Murni Saat Itu Bay Memasuki Ruangan Menyela Pembicaraan Mereka Yang Mengiritasi Sinian Yang Berteriak Padanya Karena Tidak Mengetuk Sebelum Masuk Dia Berpikir Tentang Atmosfer Hebat Yang Mereka Miliki Dan Itu Dirusak Oleh Orang Buta Mencoba Memprovokasi Dia Dengan Ketukan Di Pintu Yang Terbuka Sambil Mengatakan Sesuatu Sedang Terjadi Di Pintu Masuk Penginapan Seorang Komandan Tentara Mengatakan Dia Akan Berperang Dan Kekaisaran Menuntut Itu Keluarga Zheng Membantu Mengangkut Persediaan Komandan Sudah Menunjukkan Sedikit Kesabaran Menyuruh Mereka Untuk Tidak Memikirkan Alasan Karena Pedangnya Tidak Mengenali Orang Simian Menjelaskan Bahwa Kebohongan Telah Menipu Para Pedagang Dan Bahwa Ming Sakit Dan Bertanya Tenda Dengan TBC Dengan Itu Sementara Liang Dan Sesen Akan Direkrut Tenda Di Luar Kota Disambut Oleh Sinian Protagonis Kami Mengakui Bahwa Ini Memang Akan Menjadi Masalah Dan Tampaknya Mengatakan Mereka Memiliki Dua Pilihan Dan Meninggalkan Hucu Di Malam Hari Dan Master Bertanya Apa Yang Akan Menjadi Yang Lain Sekutu Master Menatap Dengan Serius Mempertimbangkan Opsi Ini Zhang Mengakui Bahwa An Telah Menjadi Bagian Dari Pekerjaan Mereka Selama Hampir Setahun Tapi Dia Tahu Tidak Bijaksana Mengibarkan Bendera Dan Memberontak Melawan Kekaisaran Yang Membuat Bay Mengakui Pemikirannya Dengan Itu Bay Meminta Bantuan Susan Karena Dia Bisa Menjadi Pendukung Yang Bay Sin Yang Bertanya Mengapa Dia Tidak Bisa Pergi Untuk Membantu Mereka Dan Pertanyaan Bay Jika Dia Akan Melacurkan Dirinya Ketentara Yang Membuatnya Kesal Sementara Orang Buta Itu Menjelaskan Bahwa Mereka Bawa Hantuan Dan Harus Menyingkirkan Rintangannya Tau Sun Mengatakan Bahwa Master Dapat Mengandalkan Mereka Meskipun Memahami Itu Zhang Tidak Ingin Mereka Melihatnya Sebagai Tidak Mampu Karena Dia Akan Menempatkan Dirinya Di Posisi Yang Lebih Tinggi Dan Mengerti Lebih Dari Yang Mereka Lakukan Subuh Keesokan Harinya Di Tenda Tenda Mempersenjatai Protagonis Kami Mengatakan Dia Hanya Diminta Untuk Berbaris Dengan Tentara Dan Berpikir Tentang Telah Berinkarnasi Dan Pergi Berperang Yang Mengatakan Ada Masalah Dan Tuannya Bertanya Apa Yang Dia Perhatikan Menyebutkan Bahwa Tidak Ada Tentara Yang Melindungi Mereka Dan Mengingat Bahwa Pesanan Adalah Untuk Mereka Untuk Mengangkut Persediaan Mengatakan Segala Sesuatu Tentang Tindakan Tentara Tidak Diketahui Meskipun Mereka Akan Pergi Kemedan Perang Chin Menjadi Khawatir Dan Dengan Itu Kulcaci Muncul Di Tendanya Mengatakan Dia Menemukan Masalah Melihat Gelobak Jata Darurat Dia Menemukan Itu Penuh Dengan Batu Beberapa Hari Berlalu Sejak Mereka Tiba Di Kamu Dan Para Iblis Mengantisipasi Akan Terjadi Sesuatu Malam Itu Lain Bertanya Tentang Lokasi Tenda Dan Master Membayangkan Mereka Harus Mengawasi Pasokan Air Selain Itu Dia Percaya Bahwa Jika Mereka Berkemah Dingarai Dengan Mengurangi Area Pelindungan Zami Memuji Tuhannya Karena Dia Hanya Tahu Bagaimana Memuji Dia Tahu Pasti Ada Lebih Banyak Hal Yang Harus Dia Katakan Lia Mengatakan Mereka Memiliki Sedikit Lebih Dari 200 Anggota Cavaleri Dia Menjelaskan Bahwa Jika Musuh Membuat Serangan Siluman Dan Kamp Akan Dihancurkan Penjelasannya Berlanjut Bahwa Cavaleri Tampaknya Lebih Fokus Pada Tenda Dan Master Mengerti Bahwa Mereka Adalah Umpan Protagonis Kami Menyadari Bahwa Dia Tidak Bisa Memperingatkan Atasannya Dia Bilang Dia Tidak Keberatan Mendapatkan Beberapa Manfaat Prajurit Nigga Itu Lelah Tugas Mencuci Sampai Orang Barbar Muncul Di Belakangnya Dan Memotong Pria Itu Kemudian Barbar Lain Muncul Dan Mereka Memasuki Tenda Sementara Noda Saus Tomat Tandai Tenda Mereka Terus Mengikuti Rencana Mereka Hingga Mereka Sampai Di Tenda Sang Majikan Dan Menyingkirkan Agresornya Orang Barbar Didekatnya Dan Susan Membuat Mereka Lengah Mengeluarkan Mereka Juga Dengan Itu Liang Menyingkirkan Tubuh Penyerangnya Sementara Tuhan Mengamati Sekutunya Dan Memerintahkan Mereka Untuk Memenggal Kepala Mereka Panah Muatan Energi Terbang Di Atas Kamp Dan Pasukan Barbar Muncul Naik Untuk Serangan Itu Sementara Mereka Mengingat Bahwa Bayi Menjelaskan Siapa Mereka Orang Orang Barbar Ini Telah Menjadi Saingan Kerajaan Yan Selama Ratusan Tahun Dan Bukan Tipe Yang Menghasilkan Saat Mereka Tiba Di Kamp Kelompok Master Bersembunyi Untuk Melindungi Diri Dia Menyadari Bahwa Mereka Hanyalah Umpan Susan Bertanya Mengapa Mereka Tidak Memanfaatkan Kekacauan Untuk Melarikan Diri Bahwa Membunuh Orang Barbar Bisa Mendapatkan Manfaat Dengan Itu Kurcaci Mengakui Bahwa Tuannya Bisa Sangat Jahat Dan Menyerang Mereka Membuat Lin Bersiap Untuk Bertarung Kurcaci Memposisikan Dirinya Di Depan Sang Master Bersama Dengan Zambi Yang Memprovokasi Orang Barba Dalam Beberapa Detik Dikalahkan Oleh Susan Dalam Gerakan Cepat Sementara Kuda Terus Berlari Menuju Zambi Pada Saat Itu Dan Mendaratkan Pukulan Langsung Di Rahang Kuda Dengan Itu Kuda Kuda Tiba-tiba Di Robohkan Dan Zambi Melempar Orang Barba Ke Tanah Lian Memanggil Tuannya Yang Hanya Memenggal Kepala Orang Barba Dari Serangan Pedang Dengan Itu Dia Memotori Wajahnya Dengan Darah Yang Dia Hapus Dan Setelah Mencicipinya Dia Bilang Itu Sedikit Manis Pedang Berlumuran Darah Jatuh Ke Tanah Dan Mas Termundur Tapi Dia Percaya Sensasinya Tidak Terlalu Buruk Tuksan Menawarkan Minuman Kepada Tuannya Sulit Meskipun Menyenangkan Dari Waktu Ke Waktu Master Mengambil Kantin Air Dan Memercikannya Ke Wajahnya Jika Dia Tidak Bisa Mengubah Hubungan Maka Biarkan Mereka Percaya Bahwa Dia Memiliki Segalanya Di Bawah Kendali Master Mengambil Pedangnya Dan Berhasil Pulih Serangan Barbar Berlanjut Sampai Sebuah Kelompok Muncul Di Kejauhan Akhirnya Pasukan Kerajaan Itu Mendekat Pertempuran Sengit Dimulai Antara Prajurit Dan Orang-orang Barbar Pertempuran Semakin Intensif Sementara Rombongan Mengamati Gerakan Prajurit Seusang Kesal Dengan Sikap Komandan Sementara Lia Mengakui Bahwa Akan Sulit Untuk Mendapatkan Tentara Kavaleri Saat Tombak Mendekati Kelompok Dan Keduanya Menyadari Serangan Yang Masuk Berhasil Menyelamatkan Nyawa Tuan Kelompok Itu Menghadap Ke arah Tombak Dan Melihat Seorang Barbar Mengamati Mereka Lian Menarik Pedangnya Dan Menyerang Musuhnya Melompat Untuk Mencoba Memenggal Kepala Orang Barbar Tapi Dia Meningkatkan Oranya Dan Mempertahankan Serangan Liang Dengan Usaha Protagonis Kami Memerintahkan Susan Untuk Membanturkannya Sambil Mencatat Fokus Musuhnya Zambi Mundur Setelah Serangan Itu Dan Menyadari Bahwa Pedangnya Hampir Tersayat Oleh Panasnya Aura Dengan Itu Orang Barbar Menjadi Bersemangat Dan Tuduhan Diliang Tapi Zambi Menghindari Pukulan Barbar Dan Berkata Itu Bukan Masalah Musuhnya Memanfaatkan Ayunan Dan Memukul Zambi Dengan Ujung Bantalan Bahunya Sampai Dia Menyadari Bahwa Singa Dengan Menahan Serangan Itu Dan Mendaratkan Serangan Langsung Kedada Musuhnya Sementara Topengnya Membuka Mulutnya Mengalihkan Perhatian Liang Untuk Melihat Siapa Musuh Barunya Orang Barbar Mengambil Kesempatan Dan Menendang Dadanya Melemparkannya Ke Gerobak Cerami Pemanah Barbar Memperingatkan Sekutunya Mengatakan Ada yang Salah Dengan Liang Menjelaskan Bahwa Terlepas Dari Keterampilan Aironya Dia Hampir Tidak Memukulnya Pada Saat Itu Kurcaci Muncul Di Belakangnya Susan Menusukan Belatinya Ke Punggung Pemanah Menariknya Ke Tanah Untuk Menghabisi Musuhnya Pendekar Pedang Barbar Putus Asa Atas Kematian Rekannya Dan Mencengkeram Leher Liang Untuk Mengangkatnya Dia Mengangkat Pedangnya Dan Mengancam Untuk Membunuh Zambi Yang Tidak Sadarkan Diri Tapi Kemudian Orang Barbar Itu Memperhatikan Gerakan Tuannya Tiba-tiba Orang Barbar Itu Batuk Darah Dan Membayangkan Dia Pasti Diracuni Di Beberapa Titik Segera Dia Mengingat Serangan Cakar Liang Dan Percaya Saat Itulah Dia Diracuni Dan Dan Membunuh Orang Barbar Lain Sebelum Menancapkan Pedangnya Ketanah Master Mencoba Untuk Tetap Berdiri Setelah Gerakan Ini Dan Bersandar Pada Pedang Liang Mendekatinya Mengulurkan Tangannya Untuk Menawarkan Bantuan Pada Saat Itu Dengan Mengatakan Dia Tidak Melihat Tuannya Sebagai Seseorang Yang Kuat Bahwa Zhang Lah Yang Menciptakan Mereka Dalam Perbandingan Dunia Nyata Dengan Sangka Orang Buta Itu Berkata Bai Menjelaskan Untuk Berevolusi Dan Memimpin Mereka Liang Melepaskan Panah Dari Lengannya Dan Memperingatkan Bahwa Dan Jeng Meminta Untuk Melihat Hasilnya Tusan Muncul Menyirat Seorang Pria Tua Yang Merupakan Kepala Divisi Ekspansif Barbar Mengatakan Dia Menangkap Ikan Besar Jika Orang Tua Itu Lebih Berharga Bagi Mereka Hidup Hidup Tapi Tuan Nya Bilang Dia Mungkin Telah Melihat Apa Yang Terjadi Sementara Kul Caci Menyiapkan Belatinya Di Lehernya Tusan Mulai Tertawa Dan Setuju Dengan Pernyataan Pria Tua Itu Tepat Sebelum Menggorok Lehernya Setelah Pertempulan Sementara Anggota Cavalry Yang Masih Hidup Mencari Daerah Itu Sampai Mereka Menemukan Seseorang Di Jalan Mereka Ternyata Ternyata Dia Telah Menemukan Grup Master Yang Memegang Kepala 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 Barbah Komandan Menatap Kepala Di Tangan Zeng Dan Mengenali Siapa Pria Itu Dia Tahu Tentara Pusat Mengejar Pria Itu Dan Mengakui Keberuntungan Mereka Tapi Dia Tidak Berniat Memberi Mereka Kemenangan Ini Memperhatikan Bahwa Tujuan Mereka Adalah Mencuri Kelebihan Ketiganya Sampai Terjadi Kobaran Api Dan Dipotong Menjadi Dua Atas Perintah Maki Dari Jen Bei Likuan Pada Saat Itu Maki Muda Menunjuk Ke Arah Ketiganya Dan Memerintahkan Mereka Untuk Membersihkan Diri Dan Datang Ketenda Dalam Tegang Mereka Bertanya Tanya Jika Mereka Ingin Menyelesaikan Sesuatu Dengan Seorang Jenderal Dan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Mereka Karena Dia Akan Menjadi Mitra Yang Baik Untuk Tuhannya Tapi Liang Bilang Dia Tidak Cukup Baik Untuk nya Komentar Yang Menyebutkan Hal Itu Di Samping Mereka Sang Majikan Bisa Menikahi Wanita Terbaik Di Dunia Dan Bertanya Apakah Dia Tidak Memperhatikan Sesuatu Hubungan Antara Pemulihan Kekuasaan Mereka Dan Tuan Mereka Rekannya Mengingat Hal Itu Sebelum Tuan Terbangun Mereka Adalah Orang Orang Biasa Dan Saat Ini Bahkan Sang Master Sedang Berevolusi Dengan Itu Kurcaci Itu Ingat Bahwa Dia Memberitahu Tuan Jenderalnya Adalah Seorang Wanita Tetapi Lupa Menyebutkan Sesuatu Dia Ingat Menyuruh Tuan Untuk Tidak Mengharapkan Seorang Gadis Mengizinkannya Masuk Karena Dia Akan Memiliki Pemandangan Yang Indah Tapi Yang Menyebutkan Jika Dia Melakukan Itu Sang Jenderal Akan Memanggil Tentaranya Dan Mereka Akan Membunuh Tuan Dan Susan Berkecil Hati Mendengar Ini Sementara Itu Yang Mendekati Tenda Sang Jenderal Saat Memasuki Tenda Emiles Menyambut Sang Jenderal Mengapa Cuan Mengatakan Mereka Sangat Membantu Mereka Dan Memungkinkan Mereka Memilih Diantara Dua Hadiah Yang Pertama Adalah Menjadi Pelayan Pribadinya Dan Anggota Keluarganya Sementara Yang Lain Akan Menjadi Untuk Menjadi Petugas Di Daerah Dan Sebelum Dia Menyelesaikan Kalimatnya Master Memilih Opsi Kedua Dengan Itu Sang Jenderal Menjadi Kesal Dengan Jawabannya Dan Bertanya Apakah Dia Diremehkan Di Keluarganya Jang Mengatakan Bahwa Kucu Adalah Rumahnya Sementara Dia Membayangkan Pelayan Sebentar Dia Ingat Sikap Ming Sambil Bertanya Tanya Apakah Ada Di Antara Mereka Yang Menjadi Vegetarian Sementara Itu Vampir Sedang Menelesaikan Misinya Menyingkirkan Musuh Dia Mendengarnya Setelah Geng Hai Ine Selesai Dan Pertanyaan Bayi Menjelaskan Dengan Mengambil Inisiatif Mungkin Mencabut Senjata Yang Tertanam Di Tubuhnya Mengatakan Dia Tidak Mengingatnya Didaftar Untuk Menangani Dan pada Saat Itu Mereka Mulai Mendengar Jeritan Dari Dalam Pemimpin Gengka Terjebak Di Beberapa Kabel Yang Mulai Mencekik Dan Menggantung Di Udara Dia Mencoba Melawan Jebakan Itu Dan Bertanya Apa Yang Telah Dia Lakukan Pada Mereka Sambil Bernyanyi Menyaksikan Adegan Target Dia Mulai Menikmati Air Dari Teko Sambil Mengamati Mereka Dan Bertanya Tanya Jika Master Sudah Menyelesaikan Pertarungannya Sedangkan Rekan Rekan Majikannya Adalah Sehingga Mereka Bisa Mencapai Hucu Dalam Sehari Dan Bahwa Dia Tidak Perlu Khawatir Tentang Hal Itu Kelompok Itu Berada Di Tengah Gurun Membuat Api Di Luar Ruangan Susan Berkata Dia Mengkhawatirkan Temannya Lai Dan Bertanya Tanya Apakah Dia Berhasil Makan Cukup Mengabaikan Arah Cerita Jah Meminta Mereka Istirahat Setelah Makan Sampai Mereka Mendengar Suara Langkah Kaki Kelompok Itu Berdiri Siap Untuk Bertempur Sementara Seorang Wanita Muncul Meminta Pelindungan Dan Berbagi Tempat Dengan Mereka Wanita Ini Adalah Orang Barba Diikuti Oleh Dua Pria Dan Dua Anak Orang Barbar Membuat Api Tetap Terpisah Dari Mereka Sampai Pemimpin Mereka Berdiri Dengan Kantin Air Di Tangannya Jang Mencoba Menolak Minuman Itu Mengatakan Bahwa Angin Dingin Dan Tenggorokannya Sakit Dan Bayangkan Dia Harus Minum Dulu Muntan Kembali Duduk Dan Memperkenalkan Dirinya Sebagai Pemimpin Kaum Barba Waterhole Evi Sambil Minum Dari Kantin Anak Anak Tersebut Adalah Cucu Dari Suku Syacu Dan Dia Melakukan Perjalanan Sejauh Ini Dari Aula Kerajaan Sebagai Suku Syacu Orang-orang Barbar Dibujuk Kedalam Perangkap Oleh Keluarga Li Berdiri Dan Menyerahkan Kantin Kepada Pasangannya Karena Kuda 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 Itu Dia Mengakui Kekuatan Marquess Percaya Mereka Mencoba Mencegat Mereka Bahwa Ada Kesalahpahaman Dalam Keseluruhan Cerita Ini Mulai Menderita Efek Racun Sementara Dia Memakai Kutukan Untuk Memanipulasi Mayak Dengan Itu Orang-orang Barbar Yang Mati Naik Dan Gigi Runcing Zheng Menyebutkan Sementara Ketiganya Bersiap Menghadapi Mereka Namun Pada Saat Itu Sang Majikan Memutuskan Untuk Memprovokasi Liang Dan Bertanya Apakah Dia Tidak Akan Menyapa Jambi Barbar Menyerang Ketiganya Untuk Membunuh Mereka Dan Liang Melepas Topengnya Dan Menunjukkan Giginya Dia Meluncurkan Rangan Penuh Energi Pada Mereka Dan Energinya Mulai Mempengaruhi Kendali Pemimpin Ia Mengakui Bahwa Liang Mematahkan Kendalinya Dan Bertanya-tanya Bagaimana Dia Mengelolanya Dan Mengaktifkan Kutukan Barbarian Kedua Dengan Ini Dia Melihat Ada Yang Salah Diliang Saat Dia Melihat Aura Yang Kuat Dan Kuat Dia Tidak Mengendalikan Mayat Barba Karena Mereka Hanya Tunduk Pada Keinginan Iblis Liang Menggunakan Raungannya Dan Berhasil Mengendalikan Mayat Barba Dan Membuat Mereka Menyerang Pemimpin Mereka Sedangkan Yang Kedua Dia Memeluk Anak-anak Saat Dia Berniat Menyerang Dia Menggunakan Kemampuannya Lagi Sambil Mengangkat Jubahnya Untuk Melindungi Mereka Zeus Mencoba Melihat Targetnya Ditutupi Oleh Jubah Mencari Celah Tanpa Ada Keberhasilan Memperhatikan Ada Yang Salah Dengan Jubah Itu Kurcaci Dipaksa Untuk Mendarat Dan Mengeluh Menyuruh Untuk Tidak Melarikan Diri Pemimpin Barbar Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Melarikan Diri Kemudian Dia Menyerang Jang Untuk Menyingkirkan Tuannya Sambil Menggendong Anak-anak Yang Membuatnya Lebih Mudah Untuk Menyingkirkannya Jang Mencoba Untuk Mendaratkan Serangan Langsung Terhadapnya Sampai Pemimpin Melempah Untuk Mengalihkan Perhatiannya Namun Ini Memungkinkan Pemimpin Untuk Mengambil Pedangnya Dan Mulai Menekan Mencoba Untuk Memotongnya Tuannya Mengakui Bahwa Dia Memiliki Banyak Kekuatan Hingga Para Zombie Yang Dikuasai Oleh Liang Pemimpin Melepaskan Pedang Dan Menghindari Serangan Yang Mengesankan Master Dia Mendongak Dan Melihat Pemimpin Barbar Di Atas Mereka Bersiap Untuk Menyerang Tapi Susan Mencoba Lagi Untuk Memukulnya Dari Belakang Dan Serangan Kali Ini Berhasil Memukul Punggungnya Dengan Salah Satu Belati Dia Mencoba Melarikan Diri Dan Menendang Kurcaci Tapi Liang Menyuruhnya Untuk Tidak Mengejarnya Meninggalkannya Pada Batasnya Dia Menambahkan Menanyakan Apakah Dia Mengejarnya Zeusan Kembali Kesisi Tuhannya Dan Mulai Memujinya Karena Pada Saat Itu Dan Kurcaci Itu Hanya Tersenyum Memanggil Tuhan Berarti Di Tengah Gurun Jauh Dari Trio Orang Orang Barbar Masih Memiliki Belati Di Punggungnya Dan Mulai Merasa Tidak Enak Badan Dari Kelelahan Dan Racun Dia Mengatakan Itu Meskipun Dia Diracuni Dia Masih Harus Menyelesaikan Misi Keluarga Kerajaan Seseorang Muncul Untuk Menemukan Aiben Barbar Dan Bertanya Apa Yang Dia Lakukan Di Sana Di Ikuti Keluarga Menanyakan Keberadaan Tuan Muda Memerintahkan Mereka Untuk Segera Membawa Pasukan Karena Anak Buah Marx Berada Di Dekatnya Para Pria Kabur Sementara Keluarga Terus Menatapnya Dia Melihat Belati Di Punggungnya Dan Mengenali Senjatanya Orang Barbar Itu Kesal Dan Bertanya Apa Yang Dia Lihat Lalu Dia Mengeluarkan Kapanya Dan Mengatakan Dia Sedang Menatapnya Nanti Di Kubu Tuan Keluarga Bergabung Bergabung Dengan Gru Dia Menjelaskan Dan Tuan Bertanya Apakah Keluarga Membunuh Orang Barbar Sementara Dia Menegaskan Protagonis Kami Mulai Berpikir Tentang Keberuntungan Yang Dia Miliki Di Karavan Yang Dia Ikuti Punya Mata Mata Dan Bahwa Dia Akan Bertemu Dengan Orang Barbar Di Jalan Jack Mengakui Bahwa Dia Tidak Bisa Membunuh Anak Jika Ada Generasi Iblis Yang Datang Untuk Membalas Dendam Raksasa Tampan Dan Mengatakan Bahwa Mereka Membuatnya Sangat Energi Karena Dia Sendiri Telah Memakannya Selama Berhari Hari Cusan Menyadarinya Dengan Sederhana Masyarakat Mempunyai Gaya Hidup Yang Sederhana Pada Akhirnya Seorang Utusan Dari Kabupaten Baifeng Bernama Cu Wenzu Sedang Menunggu Untuk Diterima Dia Bertanya Apakah Mereka Percaya Bahwa Makas Dan Wanita Muda Itu Bisa Saja Selamat Salah Satu Staff Menyebutkan Bahwa Mereka Telah Mengirim Zang Yang Direkomendasikan Oleh Wanita Muda Itu Tapi Fakturnya Mengatakan Bahwa Zhang Adalah Orang Biasa Dan Bertanya Apakah Dia Berani Bergabung Dengan Pemberontakan Su Wenzhou Menyebutkan Itu Maka Dia Akan Mengenali Kemampuannya Setelah Kembali Ke Akhir Tuannya Terkejut Karena Tempat Itu Benar-benar Kosong Dan Dia Bertanya Tanya Dimana Semua Orang Berada Seorang Lelaki Tua Berlari Keluar Dari Penginapan Dan Bertanya Apakah Pemiliknya Telah Kembali Zhang Bertanya Apa Yang Terjadi Dan Lelaki Tua Itu Memintanya Untuk Tenang Menjelaskan Bahwa Si Miang Dan Penjelasan Mereka Adalah Setelah Mendapatkan Lebih Banyak Uang Mereka Ingin Pindah Untuk Memiliki Taman Yang Lebih Besar Menurut Pangkatnya Dan Mereka Harus Mulai Dengan Menunjukkan Ketulusan Komentar Kelompok Tentang Menyingkirkan Geng Hai Ine Itu Melibatkan Perdagangan Manusia Ning Bertanya Mengapa Mereka Berakhir Bersama Uang Yang Diberikan Oleh Asosiasi Tiga Dewa Kepada Mereka Bay Mengatakan Itu Karena Tuhannya Tidak Peduli Dengan Agama Mereka Juga Tidak Perlu Melakukannya Dan Bernyanyi Mengingat Bahwa Ceritanya Dibatalkan Bernyanyi Mengatakan Itu Dengan Bisnis Berjalan Dengan Baik Itu Tidak Akan Mengkhawatirkan Uang Dan Bertanya Jika Tidak Mudah Menghasilkan Uang Dengan Sabun Lalu Bay Menatap Sambil Bernyanyi Sambil Minum Sake Sampai Seseorang Berteriak Mengumumkan Bahwa Tuan Telah Tiba Yang Menggairahkannya Protagonis Kita Pergi Bersantai Di Kamar Mandi Sambil Dihadiri Oleh Tiga Gadis Cantik Sementara Itu Setan Setan Berkumpul Di Meja Untuk Makan Simian Menyebutkan Bahwa Dia Menyiapkan Mandinya Provokasi Yang Dia Buat Dengan Gadis Gadis Itu Bahwa Sang Master Selalu Dapat Mencoba Hasil Timnya Tapi Ming Segera Memberitahunya Untuk Tidak Memperluas Ide-ide Ini Terlalu Banyak Dia Akan Membuat Bayi Menyesalinya Karena Mereka Sudah Makan Mereka Bisa Kembali Bekerja Susen Mulai Bercerita Tentang Petualangannya Dan Berbicara Tentang Master Menggagalkan Rencana Si Barba Yang Membuat Simian Terkesan Sang Master Sedang Membaca Buku Dan Menjadi Berkecil Hati Melihat Betapa Mereka Menyanjungnya Bay Mengatakan Bahwa Bawahannya Menang Untuk Membentuk Kelompok Bandit Dan Tidak Mengharapkan Tuannya Untuk Mendapatkan Pengakuan Cheng Ingat Itu Iblis Buta Memiliki Kekuatan Deteksi Spiritual Yang Membuatnya Menyadari Bahwa Dia Hampir Tertidur Sebutkan Bahwa Kamu Akan Pergi Pengembangan Penirian Dengan Bay Dan Fokusnya Tetap Pada Kota Hucu Kata Liang Mereka Tidak Bisa Menyanyiakan 300 Kuda Yang Dikirim Ke Kota Bay Menyebutkan Itu Ini Adalah Hal Yang Paling Penting Untuk Dipikirkan Padahal Tentaranya Atas Nama Kekaisaran Yan Mereka Setia Kepandetuannya Dia Menyebutkan Bahwa Sanor Dan Sekutunya Harus Dianeksasi Dan Menyerahkan Misi Baik Untuk Pelatihan Khusus Layem Menerima Misi Untuk Berlatih Bersama Sang Master Sementara Mereka Menunggu Untuk Berangkat Ke Yaman Dan Mengatakan Bahwa Dia Harus Membiarkan Tuannya Memberinya Tip Bay Mengatakan Bahwa Dia Sudah Memberi Perintah Apa Yang Dia Anggap Perlu Dan Dia Hanya Mengatakan Itu Lalu Ming Bertanya Apa Yang Harus Dia Lakukan Sekarang Misi Vampir Ceti Dia Lupa Dia Menjelaskan Itu Untuk Memberi Makan 300 Kuda Itu Akan Membutuhkan Uang Dan Ditanya Apa Yang Harus Dia Lakukan Dan Ming Terdiam Mendengarnya Sambil Menatap Iblis Buta Itu Setelah Tiga Hari Pelatihan Mengakui Bahwa Kekuatan Fisiknya Semakin Meningkat Dia Bertanya Pada Rekan Zombienya Dan Liang Menyebutkan Bahwa Dia Tidak Suka Air Panas Bahwa Tuan Berkata Kamu Akan Berbicara Dengan Sini Yang Berbicara Tentang Gagasan Menghasilkan Uang Dengan Membuat Sabun Dan Parfum Dia Menyebutkan Itu Dengan Ini Atau Tidak Pernah Membuat Apapun Dan Memperhatikan Bahwa Tuannya Sudah Tidak Ada Lagi Sini Yang Kabur Sambil Mengeluh Pada Ming Mengatakan Bahwa Dia Lupa Memijet Tuan Karena Dia Saat Dia Lari Memanggil Master Ming Hanya Memperhatikannya Dengan Tidak Percaya Kedua Iblis Itu Saling Menatap Dan Ming Bertanya Tapi Dia Menjawab Bahwa Itu Tidak Kerja Keras Tidak Cukup Untuk Memulihkan Kekuatan Mereka Sambil Menatap Sabun Yang Mereka Buat Ming Menyebutkan Bahwa Dia Telah Membuat Sabun Itu Ketika Yang Membungkuk Untuk Mengambil Sabun Temukan Mereka Dan Membayangkan Bahwa Mereka Telah Menjadi Sangat Dekat Bahwa Mereka Akan Mengadakan Pertemuan Di Pavilion Pada Malam Hari Iblis Buta Melanjutkan Perjalanannya Mengatakan Bahwa Mereka Dapat Melanjutkan Apa Yang Mereka Lakukan Masih Menyebutkan Bahwa Untungnya Tirai Miliknya Dia Tidak Melihat Apa-apa Sementara Itu Sin Yang Sedang Memijat Master Sambil Mengeluh Tentang Perawatannya Li Yang Memberi Master Selama Pelatihan Dia Bertanya Apakah Akan Ada Cara Yang Lebih Baik Untuk Berlatih Dan Zheng Menyebutkan Bahwa Dia Tidak Memiliki 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 Masalah Mati Otot Pertanya Andek Jika Itu Ide Yang Baik Untuk Meminta Ming Menggigit Dan Mengubah Menjadi Vampia Yang Membuatnya Penasaran Dengan Ide Itu Di Awal Pertemuan Mereka Menyebutkan Bahwa Topiknya Adalah Kultivasi Dan Meminta Li Yang Mengomentari Kultivasi Sang Majikan Dalam Beberapa Hari Terakhir Dia Memulai Penjelasan Mengatakan Bahwa Sejak Kebangkitannya Yang Dapat Menghambat Pemulihannya Iblis Buta Berkata Bahwa Dia Percaya Ada Hubungan Antara Kekuatannya Dan Tuannya Kecuali Bahwa Ada Masalah Dengan Itu Kekuatannya Yang Dipulihkan Tidak Dapat Dikembangkan Dengan Cara Apapun Dan Bernyanyi Bertanya Apa Yang Dia Temukan Teorinya Mengatakan Bahwa Kekuatan Mereka Bekerja Seperti Game Online Dimana Mereka Terikat Pada Kekuatan Tuannya Tanpa Pernah Bisa Melampaui Levelnya Lang Membayangkan Bahwa Dalam Teori Ini Master Akan Menjadi Level 1 Ming Menghati Itu Kekuatan Master Tergantung Pada Dirinya Sendiri Sementara Kekuatan Iblis Dibatasi Oleh Master Bay Menegaskan Penjelasan Kedua Pasangan Tapi Fenley Bertanya Apakah Dia Telah Memotong Tuannya Dengan Batasan Telah Dihapus Komentarnya Membuat Semua Iblis Penasaran Dan Khawatir Liang Menyebutkan Bahwa Mereka Adalah Orang Normal Saat Ini Dan Memutuskan Untuk Membiarkan Sang Majikan Memutuskan Tindakannya Dan Mereka Hanya Akan Melindunginya Tapi Sekarang Mereka Memulihkan Kekuatan Mereka Mereka Menjadi Tidak Pernah Puas Dengan Jadi Mengisi Cangkir Semua Orang Dengan Anggur Dan Mengatakan Bahwa Dia Tahu Bukan Yang Terbaik Untuk Mengatakan Apapun Dan Meminta Mereka Untuk Minum Bersama Dan Berjanji Untuk Benar-benar Melupakan Apa Yang Baru Saja Mereka Katakan Dan Setiap Ide Yang Muncul Di Benak Mereka Semua Orang Setuju Dan Minum Anggur Bersama Untuk Menyegel Janji Bay Mengingatkan Mereka Bahwa Jika Seorang Master Mati Semua Iblis Akan Lenyak Dan Dengan Itu Satu-satunya Cara Untuk Meningkatkan Kekuatan Mereka Adalah Dengan Membantunya Tapi Dia Mengakui Bahwa Sistem Mereka Tidak Bagus Agar Tuannya Berevolusi Yang Menciptakan Kebutuhan Akan Seorang Guru Untuk Sini Yang Bertanya Apakah Iblis Buta Itu Hanya Memanggil Mereka Untuk Mencegah Tuannya Mengetahui Tentang Ide Guru Ming Bertanya Mengapa Dia Tidak Mengatakan Semua Ini Sebelumnya Dan Susan Mengeluh Bahwa Dia Mempermalukan Semua Orang Iblis Buta Berkata Dia Tidak Menyangka Fenlin Akan Mengatakan Sesuatu Seperti Itu Dan Raksasa Itu Bertanya Tanya Apakah Itu Salahnya Hari Berikutnya Si Miang Dan Kebohongan Pengemar Sedang Mengamati Pemandangan Di Tengah Pegunungan Mitra Tuan Mengatakan Bahwa Dia Meminta Pembantunya Untuk Memberitahu Tuan Untuk Menunggu Mereka Kembali Dan Bertanya Apakah Dengan Yakin Guru Yang Mereka Harapkan Akan Lewat Di Sana Dia Menyebutkan Bahwa Mereka Membicarakannya Malam Sebelumnya Dan Sudah Menemukan Target Mereka Sementara Susan Mengerti Bahwa Dia Telah Merencanakan Semua Ini Iblis Puta Mengingatkan Mereka Bahwa Dia Berapa Kata Berpura-pura Mengerti Persis Apa Yang Dia Katakan Dia Menjelaskan Bahwa Pembantunya Berbicara Tentang Bandit Yang Ditangkap Siapa Seniman Beladiri Akan Dibawa Ke Kota Tetangga Karena Dia Adalah Seorang Seniman Beladiri Mereka Percaya Dia Menjadi Guru Yang Baik Untuk Tuhannya Meskipun Dia Lemah Tapi Bayi Hanya Memberikan Pidato Panjang Memuji Keberuntungan Dan Takdir Berada Di Pihak Mereka Untuk Mendapatkan Guru Untuk Master Sementara Keluarga Menatap Cakrawala Mencari Tanda-tanda Target Susan Mengeluh Kepada Bayi Tentang Pidatonya Pada Saat Ini Sekor Kuda Muncul Di Samping Mereka Dan Master Bertemu Dengan Sekutunya Zhang Mengakui Dia Mendengar Dengan Teriakan Dan Bertanya Apakah Mereka Perlu Begitu Cemas Master Membayangkan Bahwa Orang Terlihat Berbicara Kekenalan Untuk Mencari Guru Sementara Mereka Baru Saja Merampok Orang Bersenjata Susan Berpikir Untuk Mengatakan Sesuatu Sampai Dia Terganggu Oleh Iblis Buta Bayi Menjelaskan Bahwa Markasnya Tersembah Dan Ini Akan Membuat Lebih Banyak Orang Muncul Sementara Dia Mencoba Menjelaskan Itu Mereka Akan Bergantung Pada Kekuatan Mereka Jang Hanya Mengatakan Mereka Memutuskan Apa Yang Harus Dilakukan Kekhawatiran Setan Buta Bahwa Master Akan Belajar Tentang Batasan Dia Menyebabkan Sekutunya Dan Akhirnya Memiliki Pemikiran Yang Sama Dengan Fenling Dengan Itu Bayi Mengatur Rencananya Mengatakan Bahwa Semua Orang Akan Terlibat Dalam Rencana Saat Ini Saat Ini Sekutunya Menyadari Dia Mengobati Master Hanya Sebagai Anggota Lain Dari Grup Susan Memperingatkan Bahwa Dia Menemukan Sekelompok Orang Mengincar Target Mereka Dan Ini Dapat Menyebabkan Lebih Banyak Masalah Bayi Menyebutkan Bahwa Mereka Membutuhkan Keputusan Master Untuk Bertindak Dan Dia Menjawab Itu Sepertinya Sulit Untuk Menyewa Seorang Guru Hari Hari Ini Tentara Tentara Mengambil Tahanan Mereka Di Dalam Sangka Melalui Pegunungan Saat Ini Dia Menyebutkan Bahwa Belalang Berburu Sementara Burung Pipit Ada Di Belakang Dan Pertanyaan Apakah Lebih Baik Menjadi Burung Pipit Pada Malam Hari Karavan Tentara Menderita Serangan Musuh Kapten Wang Lai Mengatakan Mereka Adalah Prajurit Feng Liu Dia Tahu Kedekatan Mereka Dengan Orang Barba Dan Perempuannya Sedang Hamil Dan Dia Seharusnya Tidak Mati Sia-sia Saat Pertempuran Meningkat Bandit Mencoba Menyelamatkan Nyawa Kapten Ting Ryu Di Penjara Dan Bertanya-tanya Mengapa Kapten Khawatir Karena Dia Bisa Bertahan Kamu Merasakan Sesuatu Yang Aneh Dan Suara Keras Mulai Terdengar Mempengaruhi Semua Musuh Dengan Tampil Di Medan Perang Menggunakan Instrumen Sambil Bertanya-tanya Dimana Dia Bisa Menemukan Seorang Teman Di Dunia Ini Para Bandit Menyerangnya Untuk Membunuhnya Dan Bernyanyi Mulai Menertawakan Angkatan Laut Mereka Dia Menggunakan Benangnya Untuk Mencekik Dan Memenggal Para Bandit Pada Saat Yang Sama Sekutunya Menyingkirkan Musuh Lain Sementara Keluarga Mengambil Tawanan Tapi Sementara Itu Kapten Sedang Menghadapi Pemimpin Bandit Telah Terluka Parah Luka Kapten Menyebabkan Dia Jatuh Ke Tanah Tak Sadarkan Diri Setelah Menyingkirkan Kapten Tuduhan Bandit Tiba Yang Bersiap Menghadapinya Dan Memainkan Alat Musiknya Dengan Itu Bandit Itu Meledak Begitu Saja Di Depannya Mengakui Bahwa Bandit Itu Berada Di Peringkat Pertengahan Sembilan Karena Telah Mengalahkan Kapten Dan Bertanya Tanya Bagaimana Bayi Membunuhnya Dengan Mudah Fen Lai Menerima Perintah Bayi Untuk Pergi Dan Dia Lari Keluar Lapangan Membawa Tahanan Kapten Menggunakan Kekuatan Terakhirnya Untuk Mendekati Bayi Dan Memintanya Untuk Menyampaikan Pesan Kepada Istrinya Bayi Bilang Dia Akan Menjaga Istrinya Dan Dia Tak Perlu Khawatir Jauh Dari Medan Sang Master Mencoba Untuk Melihat Apakah Dia Sekutu Kembali Dari Misi Mereka Setelah Beberapa Saat Menunggu Dia Terkesan Dengan Bayangan Yang Muncul Dari Pertempuran Asap Fen Li Muncul Berlari Gila-gilaan Sambil Membawa Tahanan Protagonis Kami Berbalik Dan Memerintahkan Raksasa Untuk Menempatkan Tahanan Di Atas Kuda Untuk Melarikan Diri Tetapi Raksasa Itu Hanya Berlari Melewati Tuhannya Dan Terus Berlari Membuat Jang Mencoba Meminta Fen Lain Pergi Untuk nya Setelah Kembali Kemarkas Mereka Bay Dan Sinyang Memberitahukan Bahwa Meskipun Butuh Beberapa Waktu Untuk Menyingkirkan Musuh Fen Lai Sudah Membawa Tahanan Protagonis Kita Ingat Untuk Menjaga Meminta Raksasa Untuk Melepaskan Seorang Guru Sedangkan Bay Memujinya Karena Bilang Dia Punya Kabar Buruk Karena Raksasa Itu Sangat Bersemangat Ketika Dia Kembali Ke Kota Ini Akhirnya Membuat Tahanan Pingsan Jang Tidak Percaya Dengan Apa Yang Baru Saja Dilihat Dan Berpikir Hanyalah Lelucon Keesokan Harinya Iblis Buta Memeriksa Guru Sementara Tuhannya Bertanya Bagaimana Dinut Nadinya Bay Memberitahu Tuhannya Bahwa Dia Sebenarnya Adalah Denyut Nadi Yang Membuatnya Dengan Mempertimbangkan Untuk Menguburnya Tapi Dia Bilang Akan Sia-sia Hanya Untuk Menguburnya Dan Bertanya Jika Tidak Baik Membuat Pupuk Darinya Seperti Musuh Sebelumnya Master Setuju Dengan Gagasan Itu Dan Mengatakan Dia Tidak Merasa Sangat Nyaman Dengan B Mungkin Karena Dia Tidak Seaneh Dia Pada Saat Itu Tahanan Berhasil Bangun Yang Membuat Bi Mengatakan Dia Dibantu Oleh Surga Saya Menyebutkan Bahwa Dia Perlu Menegosiasikan Sesuatu Dengan Guru Dan Tuan Meminta Untuk Menyerahkan Itu Pada Bawahannya Dengan Iblis Buta Itu Mencoba Berbicara Tentang Keterampilan Beladiri Guru Dia Menyebutkan Itu Jika Guru Bisa Mengajarkan Seni Beladiri Kepada Master Itu Bisa Memastikan Keamanannya Tahanan Bertanya Ketika Dia Setuju Untuk Menjadi Guru Master Sinian Menjadi Kesal Dan Berkata Dia Telah Melihat Banyak Pahlawan Berubah Menjadi Pengecut Belaka Setelah Disiksa Bai Mengingatkannya Bahwa Tahanan Ini Adalah Guru Master Dan Jang Sendiri Memercayai Mereka Untuk Meyakinkannya Menerima Permintaan Itu Dia Menyebutkan Itu Dua Hari Yang Lalu Istri Kapten Wan Li Memberinya Uang Untuk Ramalan Dengan Itu Dia Bilang Mereka Bisa Membunuh Seluruh Keluarganya Yang Membuat Dinru Khawatir Tapi Bi Hanya Mengatakan Itu Hanya Urusan Pribadi Dan Bertanya Apa Yang Dia Katakan Profesor Menerima Permintaan Itu Sambil Mengingat Menantu Kapten Itu Sedang Hamil Dan Dia Meninggal Saat Mencoba Menyelamatkannya Di Memberitahu Mita Master Bahwa Membunuh Keluarga Akan Menjadi Hukuman Yang Terlalu Berah Dan Bahwa Master Tidak Setuju Dengan Itu Karena Dingru Akan Tinggal Di Sana Jika Dia Berhasil Menyelesaikan Tugasnya Mereka Akan Memberinya Kompensasi Memberinya Kemungkinan Untuk Memulihkan Kultifasinya Dari Sebelumnya Dia Terluka Dan Profesor Itu Percaya Itu Bohong Iblis Buta Berkata Mereka Cenderung Sangat Murah Hati Dengan Sekutu Mereka Dengan Janji Bahwa Master Datang Memulai Kultifasi Dia Akan Pulih Bisa Membalas Dendam Pada Keluarga Fengli Dia Juga Menyebutkan Bahwa Dia Dapat Menjalin Hubungan Baik Dengan Master Dan Dengan Itu Iblis Bisa Membantunya Membalas Dendam Saat Mereka Menjauh Dari Profesor B Memberitahu Sinian Bahwa Mereka Harus Mencoba Meyakinkan Orang Dengan Kebaikan Dan Tidak Dengan Siksaan Dia Menjawab Bahwa Dia Telah Mengatakan Itu Sebelumnya Tetap Saja Dia Menegur Bi Menanyakan Bagaimana Dia Berani Mengancam Keluarga Wongli Hanya Untuk Meyakinkannya Tapi Bai Bertanya Jika Tidak Pantas Mengancam Keluarga Wongli Setelah Dia Mati Melindungi Dinglu Sinian Memberikan Senyum Sadis Mengakui Bahwa Itu Memang Tepat Dia Bertanya Apakah Ancaman Ini Termasuk Anak Itu Yang Diharapkan Menantunya Iblis Buta Menjawab Bahwa Anak Itu Bukan Miliknya Dan Berdosa Menggodanya Menanyakan Apakah Dia Mandul Lalu Dia Menjelaskan Yang Paling Dia Lakukan Adalah Membuatnya Minum Pesona Air Untuk Mengatur Emosinya Dan Dengan Itu Dia Berhasil Hamil Sinyang Merasa Legah Mengatakan Dia Murni Dan Baik Hati Sementara Dia Kotor Dan Jahat Dengan Memintanya Untuk Memanggil Ming Di Sana Karena Dia Perlu Memintanya Untuk Memetakan Sirkulasi Energi Profesor Dan Sinyang Memperingatkan Bahwa Jika Jarum Tersangkut Di Tubuhnya Itu Akan Menyakitkan Dia Bertanya Apakah Dia Bisa Menahan Diri Dan Dia Menjawab Tidak Sambil Menunjukkan Kegembiraan Di Ruang Pemeriksaan Disebutkan Bahwa Setiap Keluarga Memiliki Beladiri Sendiri Metode Seni Dan Mereka Perlu Memiliki Cai Dikong Kosong Sinian Memubarkan Kong Di Atas Tubuh Ming Dan Kemudian Dia Mulai Menandai Garis Dengan Jarum Baik Menjelaskan Bahwa Setelah Mendapatkan Kai Dikong Dibagi Menjadi Lima Arah Arah Nya Adalah Anggota Badan Dan Kepala Dan Ming Mengantisipasi Jika Bernyanyi Tidak Hati-hati Dia Akan Mati Dan Meru Khawatir Tentang Ming Menanyakan Apakah Mereka Misa Menggambah Dan Bai Mengatakan Itu Tidak Akan Menjadi Referensi Yang Cukup Baik Baik Menjelaskan Cara Kerja Prosesnya Dengan Menginstruksikan Untuk Memusatkan Kai Tubuh Untuk Berakselerasi Setelah Beberapa Siklus Fungsi Tubuh Akan Mempercepat Dan Membuat Kongbu Bersina Profesor Menjelaskan Bahwa Jika Itu Bersina Dia Akan Memiliki Kekuatan Seorang Pemimpin Tentara Kecil Dan Dia Butuh 10 Tahun Untuk Mencapai Peringkat Kesembilan Dengan Itu Bai Memerintahkannya Untuk Mengikuti Rute Petah Tubuh Sementara Ming Ingat Bahwa Dia Vampir Dan Tidak Tahu Apa Yang Dia Bicarakan Saya Menjelaskan Bahwa Bahkan Tanpa Pemahaman Ming Masih Tahu Cara Mengontrol Darah Dan Dia Hanya Perlu Mempercepat Sirkulasi Untuk Membuat Kha Ming Mengakui Bahwa Dia Tidak Bisa Tidak Setuju Dengannya Dan Menerima Ide Yang Ting Liu Coba Untuk Memperingatkan Bahwa Dia Tidak Bisa Terburu Dan Harus Pergi Perlahan Menyebabkan Risikonya Tinggi Tetapi Ming Mengabaikan Diurutan Berikutnya Dan Membangkitkan Energi Merah Muda Yang Akhirnya Dia Sukai Meskipun Ming Menggodanya Dengan Memanggilnya Seorang Gadis Muda Dia Mengeluh Padanya Mengatakan Dia Jauh Lebih Baik Daripada Merah Baik Meminta Meng Untuk Tidak Berpakaian Dulu Karena Dia Ingin Menguji Sesuatu Dan Vampir Bertanya Apa Bedanya Jika Dia Tidak Bisa Melihatnya Dia Menjawab Bahwa Hidup Membutuhkan Rasa Upacara Setelah Menyentuh Perut Ming Vampir Baik Membangkitkan Energi Buga Dan Mengatakan Dia Menyukai Warna Eksklusif Imbilama Iblis Lain Tiba Di Ruangan Itu Dan Lihat Sistem Sirkulasi Profesor Dan Baik Bilang Mereka Juga Bisa Mengujinya Liang Menunjukkannya Kayu Ungu Dan Ming Berdebat Dengan Sim Yang Menyebutkan Adegan Sabun Tuxan Mengungkapkan Kubus Hijau Dan Kecewa Berharap Untuk Mengubah Warna Rekan Tuan Menggodanya Mengatakan Itu Adalah Warna Alami Yang Akan Membantunya Tetap Tersembunyi Pada Saat Itu Mereka Mendengar Teriakan Keras Fen Lai Mengaktifkan Kunci Emas Sementara Kul Caci Menyuruh Untuk Tidak Berlebihan Dengan Mengatakan Bahwa Untuk Saat Ini Mereka Terjebak Di Peringkat Pertengahan Sembilan Dan Meskipun Itu Tidak Sulit Bagi Mereka Mereka Masih Tidak Bisa Memaksakan Diri Karena Mereka Masih Memiliki Penghalang Tak Terlihat Yang Mencegah Mereka Berkembang Lebih Jauh Dan Mereka Tahu Apa Yang Harus Mereka Lakukan Selanjutnya Misi Sekarang Adalah Melakukan Apapun Untuk Membantu Tuan Berevolusi Kesokan Jari Dia ingat Bahwa Yang Paling Dia Dengar Adalah Teori Dan Melihat Beberapa Garis Di Tubuh Ming Dan Dia Bertanya Seberapa Besar Mereka Melebih Lebihkannya Cheng Masih Menatap Profesor Itu Membayangkan Bahwa Dia Hanyalah Orang Biasa Dengan Bertanya Pada Profesor Jika Tidak Ada Stimulan Eksternal Untuk Membantu Tuan Memiliki Arah Untuk Diikuti Tingru Menyebutkan Bahwa Banyak Yang Tidak Bisa Merasakan Kui Dan Gunakan Bubuk Washi Untuk Merangsang Orang Thailand Yang Jahat Yang Mempengaruhi Tubuh Manusia Dengan Bayi Itu Memerintahkan Liang Untuk Menggunakan Bahasa Thailand Jahatnya Untuk Merangsang Meridian Master Dan Dia Menyebutkan Bahwa Itu Mungkin Sedikit Menyakitkan Liang Menggunakan Cuanya Terkonsentrasi Dalam Satu Jari Untuk Merangsang Gen JG Mengakui Bahwa Dia Merasa Sakit Dan Mati Rasa Saat Tubuhnya Mulai Memiliki Saraf Yang Menonjol Pada Saat Itu Tuan Merasakan Energinya Meningkat Sampai Dia Mulai Berbusa Di Mulut Dari Usaha Para Iblis Mengkhawatirkan Hal Ini Dan Menyuruh Liang Berhenti Ming Bertanya Apakah Dia Akhirnya Meracuni Tuannya Dan Liang Bilang Dia Tahu Dia Marah Pada Liang Dan Mengatakan Bahwa Bai Memerintahkannya Untuk Merangsangnya Dengan Kunci Jahat Dan Hampir Tidak Menyebabkan Alzheimer Sebaginya Liang Mengatakan Bahwa Ini Tidak Mungkin Dan Dia Tidak Menyuntikan Begitu Banyak Mata Mata Jahat Ketuannya Dan Kekuatannya Saat Ini Tidak Terlalu Mengerikan Profesor Membayangkan Bahwa Tubuh Master Memiliki Kai Yang Sangat Padat Karena Berlatih Beladiri Dengan Itu Mereka Percaya Itu Bukan Pemborosan Bakat Dan Bahwa Tuannya Memang Bisa Sangat Kuat Protagonis Kita Kembali Beristirahat Sementara Bi Mengawasinya Ketika Dia Mulai Bangun Bi Bertanya Apakah Dia Bisa Merasakan Kuncinya Dan Dia Menjawab Bahwa Dia Merasakan Kai Tebal Dan Bengkak Daimru Menjelaskan Bahwa Awalnya Pengguna Hanya Akan Merasakan Darah Sebagai Benang Jetty Dia Merasakan Sirkulasi Kental Dan Bengkak Adalah Hal Baik Yang Baik Pikirkan Tentang Memuji Tuannya Sampai Para Iblis Muncul Dan Mengucapkan Selamat Kepadanya Atas Bakatnya Yang Luar Biasa Semua Orang Senang Tidak Membiarkan Baik Memuji Tuhan Di Hadapan Mereka Tapi Zhang Meminta Mereka Untuk Berbicara Lebih Pelan Pada Suatu Malam Bi Bertanya Mengapa Susan Pergi Menemui Profesor Kata Kurcaci Dia Pergi Untuk Meminta Makanan Yang Akan Meningkatkan Kemampuan Karena Dia Percaya Mereka Mungkin Membantu Tuannya Berevolusi Bi Memperingatkan Bahwa Konsekuensi Dari Ini Mungkin Untuk Menjebak Master Di Level Ini Yang Juga Akan Menjebak Mereka Dia Juga Memperingatkan Bahwa Lebih Baik Tidak Mencoba Memberikan Obat Kepada Master Dan Susan Bilang Itu Hanya Rencana Darurat Ini Yang Buta Mengakui Bahwa Mereka Berusaha Terlalu Keras Padahal Dia Tak Yakin Kapan Mawan Mungkin Akan Terbangun Susan Bertanya Apa Hubungannya Dengan Mawan Baik Menjelaskan Bahwa Jika Mereka Terus Mendorong Tuannya Dia Mungkin Akan Mengisolasi Dirinya Dengan Mawan Tapi Kata Kurcaci Dia Mengakui Bahwa Dia Sangat Cerdas Tapi Tidak Tahu Banyak Tentang Kepribadian Mawan Dan Kebiasaan Yang Dia Tanyakan Jika Baik Tahu Kenapa Mawan Tidak Melepas Segelnya Sendiri Yang Memuncak Rasa Ingin Tahu Orang Buta Teori Sesen Adalah Jika Mawan Terbangun Hal Pertama Yang Dia Lakukan Adalah Membunuh Tuannya Maka Dia Akan Mempertanyakan Apakah Dia Pantas Menjadi Ayah Sementara Itu Jeng Sedang Beristirahat Di Pemandian Luar Ruangan Di Sebelah Sinian Dia Bilang Anggur Terbaik Adalah Yang Kecil Dengan Rasa Krim Sementara Jeng Menyuruh Untuk Tidak Mengatakan Hal Hal Mesum Di Tengah Malam Rekannya Bertanya Apakah Dia Merasa Tertekan Dan Dia Mengatakan Bahwa Meskipun Dia Tidak Merasa Baik Dengan Kunci Jahat Dia Tidak Merasa Tertekan Sinian Bertanya Apakah Dia Ingin Dipijak Dan Dia Bilang Dia Akan Basah Dan Kemudian Beristirahat Untuk Peratihan Hari Berikut Dengan Itu Dia Menjauh Sambil Mengingat Bahwa Tuannya Adalah Seorang Solitar Dan Penulis Sensitive Manusia Adalah Dan Itu Tidak Mengubah Catatannya Bahwa Mereka Mungkin Tampak Sangat Menindas Tuannya Dan Bertanya Tanya Apakah Dia Harus Memberitahunya Cik Mencatat Betapa Dia Berjuang Untuk Meningkatkan Keterampilannya Dan Merasa Aneh Bahwa Dia Adalah Tuan Mereka Yang Dihormati Pada Saat Ini Batu Mawan Muncul Di Dalam Ayah Dan Master Menatap Batu Itu Dengan Desahan Ringan Saat Jane Keluar Dari Ayah Dia Memanggil Anak Mawan Dan Mengatakan Bahwa Sang Ayah Merindukannya Saat Itu Batu Mulai Bersinah Dan Memancarkan Energi Yang Semakin Kuat Dan Intens Bayi Yang Sedang Menulis Sesuatu Di Kamarnya Merasakan Kehadiran Energi Ini Dia Mengakui Bahwa Energi Ini Milik Mawan Pada Saat Yang Sama Dia Memperhatikan Yang Kuat Niat Membunuh Untuk Memancar Dan Bertanya Tanya Apakah Itu Melawan Dia Atau Tuannya Hari Berikutnya Jing Pergi Ke Kota Dan Bertanya Berapa Banyak Orang Yang Kembali Dari Misi Mereka Dan Simeon Menibutkan Bahwa 300 Orang Kembali Dia Menjelaskan Itu Dengan Begitu Banyak Kerugian Cucu Berencana Melakukan Sesuatu Dan Tuannya Berkata Mereka Berkejuan Untuk Mempertahankan Pajak Dengan Pengungsi Liang Mengatakan Bahwa Hakim Memerintahkannya Untuk Hadir Di Pengadilan Sebelum Tengah Hari Dan Master Bertanya Apakah Ada Yang Salah Ketika Dia Sampai Di Sana Dia Menerima Pahala Dan Beli Memuji Dia Karena Mendapatkan Posisi Resmi Dan Mereka Membayangkan Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Dengan Itu Di Bertanya Apakah Dia Dipanggil Karena Masalah Yatim Piatu Dan Master Menjelaskan Bahwa Karena Ada Banyak Mereka Ingin Menugaskannya Ke Pejabat Saat Membuat Rokok Di Memintanya Untuk Mempertimbangkan Kembali Gagasan Mengadopsi Anak Yatim Meskipun Liang Ingat Bahwa Ini Bukan Pilihannya Dan Mereka Akan Didistribusikan Sesuai Dengan Pengaruh Di Mengatakan Akan Ada Beberapa Sambi Bertanya Berapa Banyak Yang Dia Inginkan Dan Bay Menyebutkan Bahwa Dia Mengadopsi Semuanya Karena Rencananya Adalah Membuat Panti Asuhan Bersama Mereka Dan Berbaring Mengira Dia Sudah Gila Tapi Dia Menjelaskan Bahwa Dia Ingin Mengolah Generasi Baru Juga Bahkan Jika Mereka Menjadi Atim Piatu Yang Lemah Itu Bisa Berguna Untuk Memenangkan Hati Orang Zhang Menjadi Bersemangat Dan Mudah Dimengerti Ketika Dia Menjelaskannya Seperti Itu Tapi Dia Bilang Masih Banyak Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Profesor Menyuruh Zhang Untuk Menyelesaikan Pelatihan Hari Itu Untuk Tidak Berlebihan Saat Dia Bertanya Kapan Dia Akan Bisa Menjaga Kilau Ding Ryu Memperingatkan Bahwa Tidak Perlu Terburu Buru Karena Dia Harus Mencapai Setengah Dari Kelas Sembilan Dalam Tiga Hari Dan Mungkin Mencapai Kelas Dalam Dua Bulan Zhang Meminta Profesor Untuk Beristirahat Lebih Awal Karena Dia Berencana Untuk Kembali Berlatih Kesokan Harinya Sambil Membalut Daun Tuannya Saat Profesor Mengakui Bahwa Bakatnya Bahkan Di bawah Iblis Sangat Bagus Dia Membayangkan Bahwa Meskipun Itu Disebut Ajari Mereka Mereka Tampaknya Mengasuh Dan Bertanya Tanya Dari Sekte Mana Mereka Berasal Di kamar Tuan Baik Ia Menjelaskan Misi Iblis Dengan Produk Dan Mempekerjakan Lebih Banyak Orang Dan Menyebutkan Hasil Yang Diminta Master Andai Saja Mereka Bertiga Cukup Kuat Dan Bi Mengatakan Dia Meminta Mereka Untuk Tidak Bertindak Tanpa Kepastian Total Bi Menjelaskan Bahwa Dengan Kecepatan Mereka Mereka Harus Kembali Dengan Informasi Dalam Waktu Sekitar Satu Bulan Seng Bilang Dia Tidak Mengerti Dan Bai Menjelaskan Bahwa Tuan Bisa Sampai Karena Dia Percaya Itu Di Bulan Ini Master Akan Mencapai Kelas Sembilan Untuk Memprovokasi Dia Iblis Buta Mengatakan Bahwa Mulai Hari Berikutnya Berdosa Akan Tidur Di Ranjang Tuan Dan Tinggal Bersamanya Sepanjang Waktu Meskipun Master Tidak Berpikir Itu Ide Yang Bagus Dengan Menjelaskan Bahwa Misinya Adalah Untuk Melindunginya Dan Jika Dia Mencapai Kelas Sembilan Itu Akan Mengurangi Bebannya Setelah Diskusi Singkat Dimana Dengan Meminta Tuan Menjaga Mauan Di Sisinya Dia Bilang Dia Harus Bersiap Siap Untuk Bepergian Saat Dia Meninggalkan Kamar Master Iblis Buta Mendengar Suara Marah Padanya Bernyanyi Mengeluh Tentang Kelebihan Pekerjaan Harus Membaca Surat Dan Bertanya Apa Yang Dia Lakukan Untuk Mendapatkan Ini Bay Menggodanya Dengan Mengatakan Dia Bisa Mulai Menulis Karena Yang Lain Tidak Akan Ada Disana Tapi Gadis Itu Tidak Tenang Mengeluh Tentang Semua Orang Yang Pergi Dalam Dirinya Tetap Tinggal Menanyakan Siapa Dia Bagi Mereka Iblis Buta Menggodanya Lagi Menyebutnya Baterai Mampu Mengganti 6 Baterai Yang Membuatnya Semakin Kesal Pada Malam Hari Tuan Bertanya Bernyanyi Untuk Menyelesaikan Pijatan Lebih Awal Karena Dia Perlu Istirahat Tapi Dia Memanfaatkan Kesendirian Pada Akhirnya Dan Mengatakan Dia Harus Tetap Di Sisinya Dan Akan Tidur Di Lanjang Yang Sama Dengannya Dia Juga Mengatakan Bahwa Jika Setidaknya Dengan Itu Dia Mulai Menangis Bertanya Jika Dia Sangat Ingin Menghindari Tidur Di Sampingnya Dan Jika Dia Sangat Membencinya Tuan Merasa Tidak Enak Tentang Itu Dan Bilang Mereka Bisa Tidur Bersama Karena Dia Tidak Keberatan Sinian Bersemangat Dan Mengatakan Dia Akan Mendapatkan Beberapa Pakaian Untuk Dipilih Oleh Tuan Yang Dia Lebih Suka Dia Pakai Membuatnya Memiliki Stamina Yang Lebih Pada Saat Itu Batu Mo Wan Jatuh Di Depan Master Yang Merasakan Sakit Kepala Yang Kuat Dan Pingsan Pasangannya Kembali Dengan Baju Tidur Hitam Dan Membayangkan Bahwa Mo Wan Mungkin Akan Menelepon Ibunya Ketika Dia Bangun Tetapi Pada Saat Itu Pakaian Mulai Berubah Menjadi Kertas Yang Membuatnya Khawatir Surat Surat Yang Dibebankan Dengan Kyoda Mengelilingi Simeon Sampai Mereka Meledak Di Depannya Di Tengah Ledakan Ini Sebuah Tangan Besar Muncul Dan Memerangkap Simeon Energi Ini Dipancarkan Oleh Moonstone Yang Membangkitkan Simeon Mengenali Pasangannya Yang Disegel Sementara Dia Bertanya Siapa Yang Dia Ingin Dia Panggil Video Kami Berakhir Disini Tinggalkan Suka Dan Berlangganan Saluran Sampai Jumpa Lain Waktu Mecha Battles To Magical Spells Our Channel Has It All A Story To Tell GIGSPACE Anime Adventures The Place To Be Discover News Shows Join The Community So Hit That Subscribe Button Don't Let It Pass Welcome To GIGSPACE With The Can And Miniless